Di depan gue udah ada mobil Honda Brio 2022 Mobil berwarna kuning ini Pondernya perempuan guys Ini salah satu customer kita Yang di toko Balikpapan Namanya toko Draco Alamat lengkapnya ada di bawah sini Langsung aja kita panggil Ownernya Nah namanya siapa nih kak? Kariris Nah kariris ini owner dari mobil Honda Brio berwarna kuning Gue pengen nanya-nanya nih kak Seputaran modifikasi dari mobil Honda kakak ini nih Kariris Iya Udah apa sih yang kakak rubah di mobil Honda Brio ini nih kak? Lebih ke upgrade di KRS aja sih Paling ini pemanis Terus lipsnya Oh lipsnya udah dirubah ya bagian eksteriornya ya Iya Terus pemanis-pemanis yang di pintu Oh garnish dari headlampnya guys Udah ditambahin nih berwarna hitam Yang biasanya kan berwarna krum ya kak ya Ini berwarna hitam Dan ini kalo kita liat Mobil Honda Brio nya racing look banget Dan cocok banget nih Kata kakak garnishnya udah diganti Habis itu apalagi nih kak? Spoiler Spoiler udah diganti Wah spoilernya menggunakan Yang apa nih? Yang mugen Yang mugen guys Nah kalo kita liat Di bagian sini Nah standarnya kan berbeda Ini Honda Brio nih kalo yang tipe Satya tuh gak ada Ini tambahan dari Yang mugen Nah kalo yang dari Pintunya Ini udah perubahan juga ya kak ya? Udah ditambahin Dertambahin Iya Jadi biar gak lecet Jadi bener Pemanis modifikasinya itu Selain penambahan Juga ada manfaatnya Manfaatnya apa? Kasih renak kukul ya kak ya? Nah ini biar aman guys Nah selanjutnya nih kak Bagian eksterior lagi nih Kayaknya ada yang berubah bagian depan Nah depannya ini Kakak tambahin Set kurs ya? Iya Nah ini guys Dia add on Biar ini Biar apa? Gak lecet Biar gak lecet Bampernya Iya Wah itu tuh alas kakaknya Biar gak lecet Bampernya Untuk bagian depan Gridlnya berbeda nih kak Gridlnya ya udah Ini diganti pake punya? Banyak RS Oh punya Brio RS Dan biar terlihat lebih maco Dan lebih sporty Emblemnya juga diganti Berwarna merah Ini berwarna merah RS yang belah sini Ada RS nya Dan ini Udah di penambahan juga kak ya? Iya udah ditambahin Kalau standarnya mobil Honda Brio Kan dia tertutup Dan ada Lobangnya tuh Nah ini Penambahannya biar Untuk toy Itu tuh guys Simple Tapi Berkesan Modifikasinya nih Dan untuk dagi exterior kak Dari exterior apaan ini berubah? Kalau gak ada sih Cuman ditambahin jok Cover jok Sama setir aja Oh setir Itu yang model gimana tuh Berarti joknya dibungkus ya Nah setir Bangka setir juga dibungkus Tapi kita boleh liat gak sih kak? Boleh Silahkan Boleh Kita liat Karena owner perempuan Luarnya sporty nih Racing look banget Dan dalemnya Tara Ternyata ini dalemnya Mahkota-mahkotanya Banyak banget Lebih keelegan Tapi dia masih mempertahankan Warna kuning Di setiap garisan Dari joknya Biar gak ngilangin Bentuk dari Warna mobilnya guys Nah kalau dari segi belakang nih kak Apa aja udah penambahan Dari belakang bodi Light lampnya udah diganti? Enggak Masih standar Masih standar Tapi ditambahin Garnishnya udah ditambah nih guys Iya Nah ini Sudah ada perubahan Penambahan Lebih tepatnya Biar manis Biar manis Jadi tidak kosong Ngeliat lampu tuh Warna merah aja Berwarna kuning Ini sudah diganti Iya Sudah ditambah Sorry Ditambah Emblemnya juga udah penambahan Ada logo RS Di sebelah kanan Dan Diganti logo Honda nya yang berwarna merah Tuh Wah ini Jarang-jarang Ada sih liat brio ini Ini biar gak lecet juga nih Salah satu alasannya ya Iya Terus diffuser Difuser Penambahan Wah kakaknya apal nih Part-part yang dimodifikasinya guys Penalpot bagian exhaust nih kak Udah bagian Kayaknya kalo racing tuh Harus lapotnya yang gahar-gahar ya Iya Kita kakak pake apa? Merk HKS HKS Nah pake HKS guys Biar Suaranya gahar Jadi kan lapotnya gak harus diganti Kita ke bagian depan aja kak Oke Ini panasnya Agak Mendingan tapi Agak panas nih kak Cetar Nah kakak kan pake mobil ini Berarti dari baru nih Pengalaman kak Kemana aja sih naik mobil ini Paling jauh? Eh ke Bontang Ke Bontang? Rumah disana apa gimana? Eh enggak Rumahnya dibalik papas Tapi Ngunjungin anak disana Ngunjungin anak Itu berapa jauh jaraknya disini? Kurang lebih 6 jam 6 jam perjalanan Itu disana Jalannya kan jelek Bagus apa gimana? Aduh luar biasa Luar biasa? Hancur Hancur ya? Dan kakak sudah mengganti velg Yang menggunakan HSR wheel Ini pake HSR Tokyo Gimana nih? Pengalaman kakak kan Ngerasain jalannya nanti tuh Pake velg HSR gimana? Mantep sih Lebih nyaman aja Bawahnya gak Apa ya Lebih stabil aja sih Lebih stabil aja? Dan kakak juga Disini kan dari standarnya 14 ya Naik ke 15 Yang jalannya Kalau menurut gue Balikpapan ini jalannya mulus Tapi kalau untuk daerahnya yang Agak lebih Lombangnya lebih banyak Karena dilewatin mobil-mobil gede guys Tapi jauh nih mobil kebontang 6 jam perjalanan tuh sekitar Berapa kilo kak? 300 ada ya? Ada 300 kilo loh Wah Kakak sendiri pengalamannya Di toko kita kak Di dakwah Gimana sih kak pengalamannya kak? Pelayanannya sih bagus ya Terus Terus Sekecil apapun ada case gitu Dilayaninnya tetep Ramah banget gitu Sampai bener-bener Kitanya sendiri pun nyaman Bawahnya gitu Sama yang apa Yang kita keluhkan kesana Wah cakep Terima kasih banyak nih kak Nah kakak kan Udah pake velg HSR udah lama nih Nah kakak kan di toko drug walk Pengalamannya gimana? Nyaman sih Pelayanan sana tuh ramah Kita ada kendala Misalnya ada kurang nyaman gitu Kurang angin gitu Kurangin gratis Gratis Nah Terus itu Apa? Pokoknya lebih nyaman aja sih Lebih nyaman aja ya Wah cakep Nah saran dan pesan kakak nih Untuk HSR kedepannya gimana nih kak? Semoga makin Banyak Lebih banyak cabangnya Terus Varian-varian pelangnya Juga lebih banyak sih Wah terima kasih kakak cantik Oke kakak Sekali lagi terima kasih banyak Kita closing bareng dulu Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue Sultan pamit undiri Ingat velg Ingat HSR Sub indo by broth3rmax